Membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, Perum Bulog Kantor Cabang Ciamis menggelontorkan bantuan berupa beras medium seberat 11.000 ton kepada masyarakat di wilayah Priangang Timur. Bantuan ini akan didistribusikan secara door-to-door oleh PT Force Indonesia kepada 1 juta KPM dengan berat masing-masing 10 kg. Menindaklanjuti instruksi Presiden terkait bantuan sosial tambahan bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, Perum Bulog Kantor Cabang Ciamis kini tengah menyeluruhkan bantuan beras dengan total mencapai 11.000 ton beras. Beras tersebut diseluruhkan untuk 1,1 juta keluarga penerima manfaat yang tersebar di enam kebupaten kota Sepriangan Timur. Dari jumlah tersebut, 1,8 ribu ton beras akan diseluruhkan kepada 181 ribu KPM di wilayah Kabupaten Ciamis. Bantuan beras medium hasil penyerapan tahun 2021 ini telah didistribusikan secara door-to-door oleh PT.Pos Indonesia kepada para KPM masing-masing seberat 10 kg. Disampaikan Wakil Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Ciamis, Merizal Sudiyadi, penerima manfaat bantuan sosberas ini terdiri dari KPM PKH, KPM BST, dan KPM BPNT non-PKH. Ditegaskan Rizal, meski bantuan sosberas ini hanya sekali diseluruhkan, namun diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM. Perum Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah dalam rangka penyediaan stok beras setiap salur untuk keperluan program bantuan beras pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tahun 2021 yang nantinya akan dibatikan kepada keluarga penerima manfaat masing-masing per KPM 10 kg. Perum Bulog Kantor Cabang Ciamis menargetkan penyeluruhan bansas beras PPKM ini akan rampung pada akhir bulan Juli 2021 mendatang. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat Radar TV melaporkan.